Hai, balik lagi sama video yang terbaru Dan di video kali ini aku mau baca komentar semua temen-temen yang ada di Instagram dan di Youtube Tapi sebelumnya bagi temen-temen yang tonton video ini, please subscribe channel Youtube ini Jadi sebenernya aku bingung mau ngapain, jadi aku mutusin buat baca komentar Jadi sebenernya video ini adalah Q&A part 2 Karena sebelumnya aku pernah buat Q&A part 1 sama dana dan kali ini ada part 2-nya karena aku sendiri Jadi mungkin pertanyaan yang buat dana aku nggak baca Aku baca yang pertanyaan yang bisa aku jawab Ayo kita mulai Dari Gita Padilah Oktaryani Sharing tentang farmasi dong kak, saya baru masuk semester 3 Wah oke ditunggu ya, insya Allah semester 3 aku bakal buat secepatnya Kemudian dari Dini Maharani Halo Dini Kak kalau lulusan D3 analis kesehatan bisa lanjut ke S1 farmasi nggak kak? Ya sepertinya nggak bisa ya Namanya juga udah lulus dari D3 analis Ya pasti lanjutnya nanti ke D4 analis juga Jadi kalau misalnya teman-teman lulus di D3 analis Mau lanjut S1 farmasi ya sepertinya tidak bisa Karena materi di kuliahnya saja itu berbeda Tapi kalau teman-teman mau ambil lagi S1 farmasi Ya mungkin teman-teman mesti ngulang lagi kuliahnya dari awal gitu Kemudian dari Haji Prianto Ini lu liatnya ini kayaknya video eksperimen bedah tikus Dari Rabiatil Demiati Kalau buat Mabah beli buku parmakopenya bagian apa ya? Nah tepat banget nih teman-teman Kalian kalau mau tahu buku farmasi apa aja Yang kita pakai selama semester 1 Teman-teman yang baru masuk bisa lihat langsung di buku-buku farmasi semester 1 Di sana aku tampilin semua buku apa aja yang aku pakai selama aku kuliah di farmasi semester 1 Dan itu cocok banget buat kalian Mabah yang baru masuk kuliah Linknya aku kasih di deskripsi ya Ubaya itu swasta ya kak? Ya bener banget Ubaya itu swasta Tapi meskipun swasta Matahari kuliahnya itu sama kok kayak negeri Ya begitu Terus ada dari Kuinda Hai Dana salam kenal Kita samaan mudah-mudahan bisa ketemu nih Aku analis kesehatan juga di rumah sidarjo Halo Apa kabar? Salam balik dari Kembarannya Terima kasih ya kak Videonya sangat membantu Plus memotivasi Yang tadinya saya takut ambil farmasi Tapi karena kiraan materinya cuma kimia fisika doang Pelajaran yang lebih benci ternyata ada juga biologinya Ya bener Farmasi itu bukan cuma belajar tentang fisika, tentang kimia Karena di farmasi Karena di farmasi itu kita belajar semua Kita juga belajar Manajemen Kita belajar UU Kita belajar Pancasila Kita belajar Agama Dan bukan hanya fisika kimia Jadi kalau teman-teman takut masuk farmasi Ya Gak usah takut dari sekarang Karena pelajaran itu bukan sekedar kimia aja Hari ini itu adalah tanggal 1 Agustus Dan Kebetulan ada Ormawa Fair di Ubaya Jadi aku gak bisa ikut Karena aku pikir Ormawa Fairnya itu tanggal 9 Dan saat ini aku lagi ada di Banyuang Dan aku baru taunya tadi pagi Kalau Ormawa Fair itu hari ini Aku sedikit menyesal Karena aku gak bisa ikut Ormawa Fair tahun ini Kemudian ada dari Waw dan Genie Kalau jahitnya pelan-pelan apa? Emang dikikir gak sakit? Oh ini kayaknya video tentang eksperimen bedah tikus Itu jahitnya kita udah pelan-pelan Tikusnya juga gak bakalan kesakitan Karena sebelumnya kita sudah kasih Anastasi Jadi tikusnya gak bakal kesakitan Gitu teman-teman Terus kemudian kak nama IGnya apa kak? Nama IGnya Dini Maulidia A nya 3 kali Kalau dana itu dana maulidia Jadi teman-teman harus follow ya Jangan lupa di follow Kasian goblok Ini apa ya? Geli gue Namanya juga kita ngebedah tikus ya Pasti geli lah Komentar dari tadi lah Nah apa Sama gue juga geli Terus ada dari Nauti Hidayat Kasian Kampret Aku paling benci hewan dipake buat eksperimen Atau harus dibunuh Kampret Galat nih orang Wow Aku pernah nyelamatin tikus di rumah gue Lain tikus yang disiapin mama Aku buang ke sampah Kasian tau gak? Terus ada lagi yang komen Komentari Komentarnya Nauti Hidayat ini Grow hand Jadi kalo bajumu bolong dimakan tikus gak apa-apa Dikomen lagi sama yang tadi Nauti Hidayat Ya udah bodoh Kalo gak mau baju bolong Itu video kan buat eksperimen Ya bener Bacot 99 Kalo gak mau hewan Kenapa gak lo aja yang dibuat jadi eksperimen Oke Aku mau sedikit ngejelasin tentang Kita menggunakan tikus sebagai hewan percobaan Sebenernya kasihan Ya emang bener kasihan Kita ngelakuin eksperimen Ketikus Di semua itu Kita juga menggunakan prosedur yang baik dan benar dan tepat Meskipun dia hewan Dia juga punya kode etik Ketika kita menggunakan hewan coba sebagai eksperimen Kita tuh harus bener-bener tahu bagaimana cara membedahnya Jadi bukan asal-asalan Dan sebelum itu dibedah Kita juga kasih anestesi Supaya hewannya gak kesakitan Karena semua prosedur itu Harus kita lakukan dengan tepat Konfirmasi pertemanan aku di FD Rosmita Sintahwa Oke nanti aku konfirmasi ya Fadim Haryono Farmasi gak harus di apotip juga Farmasi itu luas Bener banget Farmasi itu gak hanya di apotip Bisa di perusahaan Perusahaan makanan Bisa di perusahaan kosmetik Bisa di rumah sakit Jadi Farmasi itu gak harus kerja di apotip Farmasi itu pekerjaannya luas Kak Kuliah di universitas apa? Salam kenal Aku baru aja lulus Tahap PMDT Dipotekes Kemenkes Banten Jurusan Analis Kesehatan Wow Banten jauh Halo Dian dari Banten Dan sekarang sebelum mulai kuliah Aku mau mencari tahu lebih dalam analis itu seperti apa dan bagaimana Karena jujur aja Saya belum tahu banyak tentang prodi ini Makanya aku mampir kesini Tepat banget teman-teman mampir kesini Dan sepertinya aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini Karena pertanyaan ini khusus untuk mama Jadi kita sedikit ya Mohon maaf Jadi lain kali aku bakal ajak dana buat baca komenternya Dian ini Terkasih ya udah nanya Nanti aku sampein ke dana Insya Allah Gue kuliah di teknik pertambangan Tapi Praktikum kimia juga Gue ingat Dulu gue praktikum tentang pemisahan dan pengurian Awal-awal praktikum Filmnya gue Ini bertanya Aku curhat Gak tahu deh Yang lain Pake tes wawancara gak kak? Oh ini kayaknya komentar di Masuk analis tanpa tes Ya waktu itu aku sempet juga ikut tes di jurusan analis kesehatan Dan itu gak pake wawancara Itu cuman tes buta warna Ya itu aja Dan itu satu hari Hari itu juga aku dapet pengumumannya dan aku lulus Tapi karena aku lulus di parmasi Jadinya analis aku lepas gitu Aku udah screenshot beberapa yang di DM Tapi aku belum sempet juga baca di QnA ini Jadi Mohon maaf buat temen-temen yang udah komentar Mungkin lain kali aku buatin Qn43 nya Jadi temen-temen kalau masih mau tanya lagi Gak apa-apa silahkan komentar sebanyak-banyaknya lewat Youtube Dan temen-temen juga bisa tanya-tanya langsung ke Instagram Kita danamolida atau dinamolidia Nah tapi kita gak jamin kontan ngebalesnya Karena kita punya kesilitan masing-masing Insya Allah kalau ada waktu lang kita bales kok Aku mau menghimbau ke temen-temen semua Kalau berkomentar sebaiknya itu dengan perkataan yang halus Yang tidak meminggung perasaan orang Seperti tadi ada yang berkata kasar Ya kalau menurut aku sih Kalau aku pribadi sih ya gak apa-apa Karena itu juga sebagai pembelajaran buat aku ke depannya nanti buat konten Tapi bagaimana kalau temen-temen yang lainnya Yang dikomentar jelek dan kasar seperti tadi Itu kayaknya sepertinya tersinggung Jadi Langkah baiknya jika kita berkomentar di konten seseorang itu dengan baik dan benar Supaya nantinya di akhir jaman tidak ada yang tersakiti oleh komentar tersebut Oke temen-temen terimakasih banyak udah nonton video ini Ya video yang bisa dibilang bermanfaat bisa juga dibilang enggak Dan bagi temen-temen yang belum subscribe Please subscribe juga channel youtube ini Karena channel ini benar-benar bermanfaat buat temen-temen semua Dan bagi temen-temen yang sudah bertanya Aku ucapin terimakasih banyak Sebagian besar dari pertanyaan temen-temen yang di instagram ataupun youtube Aku kadang gak bisa bales Karena aku gak selalu on time pegang hp Karena aku juga punya kesibukan Jadi mohon maaf dan mohon dimakuni Aku gak bisa bales DMnya temen-temen yang lumayan banyak itu Bagi temen-temen yang sudah komentar Tapi aku belum bisa bacain di Q&A ini Mungkin aku baca komentar temen-temen di Q&A part 3 nya Oke temen-temen terimakasih banyak Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan di share ke temen-temen semua Biar temen-temen tau tentang apa aja Oke ya terimakasih sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 Aku rasa aku sedang jatuh cinta Karena rasanya ini berbeda Bye 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 bye